Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat audio deso dimanapun anda berada kembali lagi di channelnya an media official dan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan teman-teman semua masih selalu dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala masih selalu diberi kesehatan kesuksesan dan rezeki yang berlimpah amin amin ya robbal alamin Oke mas bro pada kesempatan kali ini saya akan coba kembali membuat video ya mas bro ya video tentang service elektronik mas bro servis elektronik kampungan mas bro karena ini adalah videonya seorang pemula mas bro dan di hadapan saya sudah ada servisan ini mas bro servisan yaitu ampli mini ini mas bro ampli mini kelas D ini mas bro dan ini adalah mati total mas bro ini matot alias mati total mas bro Oke kita langsung coba cek dulu ya mas bro Oke kita coba hidupkan mas bro Oke ternyata betul ya mas bro yang ini adalah mati total ini mas bro dan nanti nanti coba kita ukur tegangannya mas bro Oke kita matikan dulu mas bro Oke mas bro ini kita coba ukur tegangannya mas bro ini posisinya sudah kita hidupkan mas bro Oke kita langsung cek dari PSU nya mas bro yang bagian keluarnya ya mas bro karena untuk tegangan AC nya tadi saya udah cek ternyata masih bagus mas bro cuma di bagian keluarnya saja mas bro alias yang masuk ke rangkaiannya ini mas bro coba kita cek di bagian out elko ya mas bro oke ini kita cek di kaki elko yang positif ini mas bro di kaki elko bagian supply ini normal mas bro oke kita cek yang keluar normal juga mas bro wala ini yang kesini enggak ada ini mas bro yang out tegangan ini enggak ada yang sebelah ini mas bro ini dari sini nih normal ini mas bro yang ini normal ini normal dan ini untuk outnya mas bro ini yang ke soket ini ya mas bro ya yang ke soket bagian out ke bagian mp3 mas bro ini kaki ground ini mas bro lalu ini untuk tegangan ini tegangan yang ke out ini yang ke arah mp3 ini ini enggak ada mas bro yang satunya ada ini mas bro kalau dari sini normal ini oke kita cek ini komponen apa sih mas bro ini kita matikan ya mas bro ya ini ceknya ac-nya soketnya ini udah saya cabut mas bro ngeri karena ini adalah switching mas bro oke ternyata ini harus dibuka dulu mas bro ini karena di dalam ini mas bro enggak terlihatan ini resistor ya mas bro jadi mungkin ini resistor penghambat ini ada kemungkinan ini resistor penghambatnya putus ini mas bro oke nanti kita bongkar dulu ya mas bro oke mas bro ini kita sudah bongkar ya mas bro dan ini adalah rangkaian mp3nya mas bro dan ini bagian powernya ini mas bro power sekaligus power supplynya mas bro dia bentuknya switching ya mas bro dan setelah saya cek ternyata yang tadi putus itu adalah resistor mas bro ini bernilai 1 ohm ini mas bro oke ini akan coba saya ganti dulu ini resistornya mas bro oke mas bro ini kita sudah buka ya mas bro ini resistornya mas bro ternyata sudah saya ukur ini putus mas bro oke mas bro ini kita akan langsung ganti aja mas bro ini kalau standarnya menggunakan yang 1 ohm ini mas bro dan disini saya akan coba ganti dengan yang 10 ohm mas bro oke mas bro ini sudah saya ganti mas bro ini karena kita mau pasang di tempat yang dan sebagai lagi untuk ukurannya di sini bekasnya kan menggunakan yang 1 ohm mas bro dan disini saya coba ganti dengan yang 10 ohm mas bro biar agak tahan panas sedikit mas bro dan nanti kita akan coba tes mudah-mudahan cuma itu penyakitnya mas bro oke mas bro sebelum kita pasang rangkaian mp3 nya kita cek tegangannya dulu mas bro seperti biasa kita cek di bagian kaki elko dulu mas bro oke ini tegangannya di kaki elko ini udah masuk mas bro oke ini udah ada ya mas bro ya bisa diperhatikan mas bro untuk sebelumnya di kaki resistor yang sebelah sini ini kosong mas bro udah ada tegangan oke sekarang tegangannya udah masuk mas bro oke kita akan langsung coba pasang rangkaian mp3 nya ya mas bro oke mas bro ini rangkaian mp3 nya sudah kita pasang ya mas bro dan ini kita tinggal tes ini mas bro mudah-mudahan berhasil ini mas bro oke ini ini stiker AC nya kita colokan ya mas bro lalu kita coba nyalakan saklarnya bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hirobilalamin Ini sudah Nyala kembali ini mas bro Ini bisa diperhatikan Ini lampu indikatornya Sudah ada mas bro Kalau yang awalnya kan ini mati total mas bro Oke jadi Ternyata kerusakannya cuma resistor Ya mas bro Cuma resistor yang Bagian sini ya Yang bagian penghambat tegangan Yang ke jalur Bagian Rangkaian mp3 mas bro Jadi buat teman-teman Mungkin ada yang punya masalah Seperti ini Coba silahkan ikutin Tutorial sederhana ini Mudah-mudahan Sama ya kerusakannya Sama dan komponennya juga yang diganti Juga sama ya mas bro Ini hanya Resistor yang 10 ohm mas bro Yang standarnya yang ini ya mas bro Dan Silahkan ganti dengan Resistor yang Senilai 10 ohm mas bro Jadi sekali lagi Mudah-mudahan buat teman-teman Ada yang mempunyai rangkaian Atau Ampli seperti ini ya Dan mati di bagian Indikatornya itu Ataupun mati total ya Silahkan cek tegangan dari AC nya dulu Kalau tegangan dari AC normal Lalu teman-teman cek di bagian kaki Kaki elko ya Bagian elko Supply Bagian elko supply Cek Kalau misalnya Di kaki elko normal Ada Lalu teman-teman cek di Resistor yang 2 ini ya Ini resistornya disini ada 2 ya Tapi yang satunya masih aman Ini yang 100 ohm ini Yang satunya ini cuma 1 ohm ini Dan disini Yang 1 ohm nya ini Putus mas bro Lalu saya ganti dengan Yang 10 ohm mas bro Dan alhamdulillah ini Sudah normal mas bro Ini Tinggal tes suara aja mas bro Tapi ini udah saya jamin ini Norm Karena kerusakannya cuma ini ya mas bro Dia mati total mas bro Oke mas bro Jadi mungkin cukup segitu aja Video kali ini Mudah-mudahan video ini Ya bisa bermanfaat Walaupun sedikit ya mas bro Bisa membantu teman-teman pemula Yang masih hobi di bidang elektronik Ataupun belajar Memperbaiki elektronik Ataupun belajar merakit ya mas bro Karena videonya juga sangat sederhana ini mas bro Oke mas bro cukup sampai disini aja Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa